Di bali.demo.siap.minppdb.com slash not.html Nanti untuk real pendaftaran saya tekankan lagi Demonya tidak ada yaitu di bali.siap.minppdb.com Untuk di tampilan tahun ini Tampilan awal itu dibagi menjadi dua yaitu Sekolah Menengah Atas dan juga Sekolah Menengah Kejuruan Jadi dikarenakan pelatihan kali ini yaitu SMA Saya pilih SMA Dan akan muncul jalur-jalur pendaftaran sesuai dengan tahapan-tahapannya Firmasi, Inklusi, Prestasi, Perpindahan Tugas, Zonasi, Perjalanjian, dan di tahap terakhir Rengking Melayu Rapor Di sini juga di tiap-tiap jalur dapat dilihat jadwal pendaftarannya Jadi di sini yang kedua ada tombol pendaftaran Ada list-list sekolah dan jumlah siswanya Atau jumlah daya tampung Keseluruhan Untuk kali ini saya akan mencoba Mungkin di jalur Zonasi Bisa diklik pendaftaran Akan otomatis ke form pendaftaran di sini Bapak-Ibu operator sekalian bisa dicoba untuk mendaftar Menggunakan NSN yang telah didapatkan tadi Nah Niki di tahapan kedua Di info-info peserta Niki Ketika misalkan ada komplain dari siswa Seperti namanya salah Ataupun mungkin jenis kelamanya salah Itu bisa diubah dari admin operator sekolah Jadi Ketika ada aduan seperti ini ke admin operator sekolah Bisa ke menu operator Bisa di koreksi data indok Bisa dicari nomor pesertanya Jadi yang punya rule atau akses ke koreksi ini Hanya admin dari masing-masing sekolah Bisa di set jenis kelamin Tempat lahirnya bisa diubah Jadi saya lanjutkan ke situs pendaftaran Untuk tanggal lahir di sini Dari siswa sekarang sudah bisa dia mengubahnya langsung Jadi tidak perlu meminta Ke sekolah masing-masing ataupun ke dinas Jadi untuk tanggal lahir bisa di set secara manual Alamat dilengkapi Kita coba lanjutkan untuk pendaftaran ini RT RW bisa di C0 Dan di zonasi Saya jelaskan lagi Jika perangkat yang digunakan untuk pendaftar terdapat GPS Bisa digunakan fitur deteksi lokasi ini Namun jika tidak bisa juga dicari di sini Diketikkan alamatnya dan dipencet tombol cari lokasi Lengkapi nomor kakaknya berapa Nomor ponsel Nah di sini ada keterangan tambahan di tanggal kartu keluarga atau surat keterangan domisili Jadi Tanggal terbit kartu keluarga yang di input Maksimal tanggal 14 Juni 2020 Apabila tanggal terbit kakak kurang dari 1 tahun dengan catatan alamat tempat tinggal tidak berubah Untuk melanjutkan proses pendaftaran silahkan hubungi operator sekolah pilihan Jadi ketika tanggal terbit kakaknya kurang dari 1 tahun Dan bias di kakak lamanya itu alamatnya tidak berubah Mungkin karena ada perubahan anggota keluarga itu Bisa dihubungi ke operator sekolah Nanti operator sekolah memvalidasi apakah cocok Jika cocok bisa dilanjutkan Dan di sini menginputkan tanggal kakak yang lama Kemudian alamat berdasarkan dokumen Jika kakak pakai kakak Jika domisili pilih surat keterangan domisili Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton lanjut ke tahap berikutnya yaitu ungkah berkas jadi seperti biasa di jalur di lonasi itu ada membutuhkan berkas kakak, akte kelahiran kemudian ijazah atau SKL surat pernyataan orang tua wali dan disini ditambahkan foto kakak baru yang tadi jika ada case kakak terbitnya itu baru namun membawa dia kakak lama jika case-nya seperti itu ini di kakak form pilihan pertama ini di upload kakak yang lama dan yang niki kakak yang baru sekali lagi itu ketika tidak terjadi perubahan alamat pada kakak saya ingin jelaskan lagi untuk di tahun ini format gambar atau foto yang di upload itu hanya berupa jpg, jpeg, dan png jadi untuk di tahun ini pdf itu ditiadakan hanya tiga format ini saja untuk di jalur zonasi sesuai dengan informasi dapat hanya memilih dua pilihan sekolah SMA semisal satu kupang satu banjar kita lanjut disini terlihat review dari form yang di inputkan oleh siswa seperti pilihan sekolah dan lain-lain disini juga bisa siswa cek lagi memastikan apakah benar dokumen yang di upload dan dari sini adalah jarak tempat tinggal ke sekolah pilihan disini juga terdapat keterangan saya dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa semua dokumen yang diunggah sebagai persyaratan penerimaan peserta didik baru waktu PPDB SMA-SMK Negeri Provinsi Bali tahun pelajaran 2021-2022 adalah sesuai dengan dokumen aslinya apabila di kemudian hari diketahui pernyataan ini tidak benar dan terbukti memasukkan dokumen maka saya bertanggung jawab dan bersedia di proses secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan peserta didik baru yang diterima pada PPDB Provinsi Bali tahun 2021 dicabut haknya sebagai peserta didik jadi pendaftar itu wajib untuk menyetujui pernyataan di atas oke untuk pendaftaran sudah selesai kemudian pendaftar diharuskan untuk mencetak atau menyimpan bukti pendaftaran jadi di bukti pendaftaran ini ada kode verifikasi yang digunakan ketika pendaftar sudah diterima dan untuk daftar ulang oke dari dari situs pendaftaran sudah kita ke situs operatornya untuk melihat apakah ajuan yang sudah masuk terlebih dahulu kita pilih jenjangnya yang ingin kita cek karena tadi saya mendaftar di jalur zonasi saya pilih SMA zonasi kemudian kemudian ajuan tersebut bisa dicek di pengajuan daftar ajuan pendaftaran gabungan jadi yang baru baru masuk itu otomatis akan ke paling bawah bisa di cek dengan mengklik tombol yang tadi dan detailnya bisa dilihat pada tombol pencil seperti yang dilihat di sini operator sekolah bisa melihat kakak yang diunggah itu apakah sudah sesuai semisal nama ataupun alamatnya apakah sudah sesuai untuk digunakan dalam verifikasi nantinya akte ijazah semuanya bisa dicek oleh operator untuk data tambahannya keterangan wilayah dalam provinsi SMA yang dituju bisa dilihat juga kemudian jadi dokumen yang digunakan untuk penunjangnya apakah sudah selesuat sesuai misalkan yang di upload berkasnya kakak dipastikan juga ini dokumen yang di upload yaitu dokumen kakak yang dipilih saat mendaftar tadi oke semisal pendaftaran ini sudah sesuai bisa operator sekolah memverifikasi ajuan kemudian akan membuka tag baru disini operator dapat mengecek sekali lagi dan di jalur zonasi bisa melakukan zoom in atau zoom out untuk melihat lebih jelas apakah benar set lokasi yang dilakukan oleh siswa saat mendaftar dengan alamat yang ada pada kartu keluarga jika sudah jika sudah bisa melakukan setuju pendaftaran namun jika tidak operator bisa kembali ke data sebelumnya tadi bisa menolak ajuan dengan alasan seperti misalkan set lokasi kurang tepat silakan silakan ke sekolah pilihan pertama untuk melakukan klarifikasi jadi siswa yang ditolak Niki bisa ke sekolah untuk menyatakan apakah untuk memastikan apakah memang benar ataupun dia keliru bisa kan bisa saja dia salah klik atau salah set jika ada yang salah operator sekolah memandu siswa tersebut untuk melakukan daftar ulang kita coba untuk menyetujui dan disini operator melakukan cetak bukti verifikasi pendaftaran kemudian seperti tahun-tahun sebelumnya jika siswa ingin mengecek statusnya dia apakah sudah diverifikasi atau ditolak bisa di search disini dengan menginputkan nomor peserta disini telah terlihat biodata dari siswa tersebut dan disini status siswa sudah diverifikasi karena tadi dari operator pihak sekolah sudah verifikasinya kemudian jika ditolak siswa tersebut maka status nikah akan dijadikan ditolak dan keterangannya akan kelihatan disini jadi mohon ketika ada orang tua yang nanya itu dari pihak sekolah menjelaskan agar selalu mengecek setiap saat data dirinya apakah sudah diverifikasi statusnya ataupun ditolak jadi ketika sudah diverifikasi otomatis siswa tersebut akan lanjut ke tahapan seleksi yang dapat dilihat pada detail pendaftaran ini siswa tersebut akan secara otomatis nah di data pilihan satu siswa tersebut dapat melihat hasil seleksi pilih pilihan sepolahnya sudah kelihatan jadi siswa tersebut akan terlihat kemudian nilai yang dijadikan yaitu alamat berdasarkan dokumen apa untuk jalur SMA sampai sini saja dan untuk jalur-jalur yang lain itu hampir sama seperti tahun-tahun sebelumnya mungkin saya akan cobakan lagi kemudian kemudian